Upaya penanganan krisis iklim, Wakil Ketua PMPR, Edi Soekarno, bersama sejumlah akademisi ahli ITB yang juga ahli di bidang energi, mengelar diskusi mengenai penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2025. Di antaranya, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagai potensi untuk memujudkan upaya ketahan energi dalam negeri. Wakil Ketua MPR, Edi Soekarno, bersama sejumlah akademisi ahli ITB yang juga ahli di bidang energi, mengelar diskusi mengenai penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2025. Diskusi tersebut di antaranya beberapa RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan hingga RUU Pengelolaan Perubahan Iklit. Dalam diskusi tersebut, prioritas yang dibahas yaitu tentang upaya penanganan krisis iklim. Cara yang sedang diupayakan yaitu melalui transisi energi menuju energi terbarukan hingga masalah ketahanan energi yang ada. Indonesia memiliki sejumlah potensi energi terbarukan yang belum digunakan secara optimal. Mulai dari energi panas bumi atau geotermal, energi angin, arus laut hingga solar energi bisa dieksplorasi potensinya untuk mewujudkan upaya ketahanan energi tersebut. Selain energi terbarukan, Indonesia juga punya pasokan energi fosil yang sudah lama digunakan. Ia pun menginginkan diskusi dengan ahli ITB itu bisa mengoptimalkan untuk bahan masukan para legislator dalam menyusun aturan tentang masalah energi di tanah air. Masukan dari dunia akademik tentang berbagai hal yang saat ini sangat dekat dengan hati kita yaitu satu mengenai aksi penanganan krisis iklim, masalah transisi energi, masalah pengembangan energi terbarukan. Nah disini Prof. Ari dengan Prof. Taufan bersama-sama kami menginisiasi diskusi ini dengan harapan kita di NPR, juga saya sebagai anggota DPR bisa mendapatkan masukan lebih lanjut lagi karena ada beberapa legislasi yang sedang kita susun untuk kita kemudian perkaya legislasi tersebut sebelum kita sahkan. Karena ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat, dunia akademik yang ingin kita dengarkan. Dan ini kebetulan beliau-beliau ini adalah ahli-ahli, para pakar-pakar yang memiliki kemampuan teknis yang memang patut untuk kita dengarkan masukannya. Ini yang diharapkan untuk memperkaya kita dan memasangkan tugas-tugas sederhana. Jadi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan saya sebagai pimpinan MPR untuk fokus di permasalahan aksi penanganan iklim termasuk transisi energi yang saat ini sedang berjalan di Indonesia. Ada energi fosilnya, kemudian anak energi yang baru terbarukan, ada teman-teman yang ada di Jocerman yang mudah-mudahan bisa membantu. Nanti pekerjaan Pak Edi Sparno dan tentunya mengsukseskan program-program pemerintah dalam hal transisi energi, energi security, dan juga net zero nanti di 2060. Ya mungkin tidak diajukan begitu ya, tentunya kita akan diskusi ya. Kita misalnya ada mengenai, tadi elektrifikasi ya, mengenai mobil listrik. Nanti mungkin ada energi, nanti ada teman-teman energi hidrogen, gitu ya. Giotermal, kami sudah punya program geotermal dan bagaimana tadi memaksimalkan potensi geotermal yang ada. Sementara sekarang masih sangat kecil ya dibandingkan ke potensinya. Nanti mungkin kita akan coba berikan masukan ke Pak Edi. Tentunya tergantung nanti hasil diskusinya ya. Selain dengan ITB, diskusi tentang energi terbarukan dan upaya ketahanan energi juga sudah dilakukan dengan sejumlah ahli di beberapa kampus di Indonesia. Dirinya berharap hasil diskusi tersebut bisa memberikan masukan kepada para legislator dalam upaya menyusun RUU tentang ketahanan energi ke depan. Terima kasih telah menonton!